Intro Direkturat Resnarkoba Polda Kepulauan Riau bersama Satres Narkoba Polresta Barelang berhasil mengamankan sebanyak 8,322 gram narkotika jenis sabu dan 20 ribu butir pil ekstasi dari tangan tiga orang tersangka. Wakapolda Kepri, Brikjen Polisi Darmawan mengatakan pengungkapan sabu sebanyak 8,322 gram yang dikemas dalam delapan bungkus plastik besar serta dilapisi popok bayi diperoleh berdasarkan informasi dari masyarakat. Tim Opsenal di Tres Narkoba melakukan penangkapan terhadap salah seorang tersangka yang datang dari Malaysia dengan menggunakan kapal fiber jenis speedboat. Saat tersangka dibawa ke perairan Nongsa, petugas menemukan delapan bungkus sabu tersebut di dalam jerigen yang siap edar ke wilayah Jawa Timur. Dari hasil pengembangan, petugas berhasil menangkap satu lagi tersangka di kawasan Nagoya Batam, sedangkan satu lagi tersangka masih dalam pengejaran. Sekarang ini kan sindikat, di mana informasi bahwa sabu itu akan dihedarkan ke Surabaya dan Madula, sedangkan ekstasi disambing dihedarkan disini mungkin di darah-darah dekat sini, tapi kita tidak tahu persis sebelum pengungkapan ini selesai, karena masih ada yang di-DPO-kan. Memang selama ini kan banyak yang dari Malaysia itu, kita juga dapat informasi yang nggak bisa kita sampaikan, yang jelas sabu dan ekstasi ini semuanya dari Malaysia. Pembawanya, ini bukan kurir ini, ini hanya temannya saja, temannya dari teman yang kita ceter ini, karena ini di-DPO bag kita. Jadi dia barang masuk ke Tanjung Rumah, Pelaguan, bersama DPO ini, kemudian dia menyuruh tersangka ini untuk mengantar barang ini ke mobil yang sudah kita siapkan. Tapi ternyata, begitu kita amankan, tersangka langsung hilang yang bawa barang ini dari Malaysia. Artinya kurir, Pak? Bukan kurir, dia hanya temannya saja. Malah saya tanya, berapa dibayar? Saya temannya, Pak. Ini yang kita sesalkan, hanya karena teman, dia korbankan hidup dia. Sementara orang ini kita masih cari, nih. Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan. Terima kasih telah menonton!